bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ngarit salam ternak salam sukses untuk kita semua kembali lagi di channel Irvan Kamen Fram yang beralamat di Desa Situmuyo, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri Jawa Timur jangan lupa like, komen, dan subscribe jika ada pertanyaan monggo silahkan bisa WA di 085-856-400-108 monggo yang ingin sekedar sharing bisa WA yang ingin tulang kandung bisa WA yang ingin tanya-tanya soal harga juga bisa untuk kesempatan kali ini ini request dari teman-teman terutama peternak pemula yang semula ternaknya ingin merubah dari pakan fermentasi maaf pakan hijauan segar ke pakan fermentasi ini salah satu tiga dari domba yang sangat sulit untuk makan fermentasi ini di kandang orang tua ini yang dari pasar itu yang pengambilan dari nganjuk yang biasanya diangon kalau ini sejarahnya belum tahu kalau yang itu dari bogor di bogor peternakannya dulu full pakannya rumput ini indukan dari bagong sebenarnya mau saya kawinkan dengan dorper tapi di kandang saya terjadi stress tidak tahu kenapa tidak mau makan sebelumnya sebenarnya ini di kandang orang tua sudah mau makan fermentasi karena mungkin adaptasi lagi stress dan kembali lagi keinginan awal adalah atau kodratnya ternak itu rumput segar ya jadi pakannya rumput segar kalau yang hitam itu diangon jadi sangat sulit atau bertahap lah untuk mau dan suka fermentasi kalau ini mungkin juga hasil ternakan ini cross cross merino ini tapi hasil dari pembelian dari pasar kemarin ini kalau ini gembul pejantannya gembul ini mau dikawinkan tapi kalau yang hitam itu tidak tahu itu mungkin ya semoga kawinnya dengan F1 dorper kalau ini mungkin belum kawin juga tapi Alhamdulillah sudah semingguan di kandang orang tua Alhamdulillah mulai suka lagi dan sebenarnya di pari pakan fermentasi sebenarnya kemarin saya treatment dengan deda jagung indukannya ini sudah mau tinggal kalau ini kemarin di kandang saya imil-imil atau makannya sedikit-sedikit lah kalau yang dire itu itu sebenarnya juga mulai suka saya pindah ke sini yang utama ya gembul butuh betina yang kedua ya kalau di kandang orang tua bisa ini rumput marit tapi gini treatmentnya yang utama adalah nanti sebelum pemberian rumput itu bawah sendiri itu dikasih fermentasi terus fermentasi nanti setelah nya itu baru apa rumput nanti dengan estimasi rumputnya habis makan fermentasi gitu nanti 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 itu pemberian pakan disini porsinya dua kali lah pagi sama sore nanti 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 beda dengan di kandang saya kalau di kandang saya pagi itu bawah sendiri pakai fermentasi nanti atasnya pakai deda jagung dan konsentrat nanti sore kalau sore saya biasanya rumput konsentrat dulu di bawahnya nanti baru rumput hijauan sukar lah itu biasanya kalau treatment di saya begitu kalau di orang tua kan semula kambing PE dirubah dibas kan beliunya bisa ngarit ini nanti biasanya selang satu bulan baru bisa untuk suka lah lahap kalau sebelumnya pakan fermentasi itu pindah ke hijauan itu sangat lahap kalau hijauan semula hijauan untuk ke pakan fermentasi harus adaptasi harus belajar terkadang yang pembeli di saya biasanya saya tanya pakannya apa kalau fermentasi ya bagus aja kalau rumput ya alhamdulillah nanti perlu ada tambahan mungkin beberapa dikasih konsentrat lah agar lebih maksimal selain kalau rumput segar ini nanti selain sering dicukur di obat cacing dan dimandikan kalau yang ini speknya masih barah ini kemarin saya mengambilnya membelinya dulu petanai sebelumnya membelinya bunting tapi setelah apa dirawat ternyata belum bunting sama sekali kemarin ini dikawinkan dengan F1 dorper mungkin ya kalau gembul ini tidak mengejar-ngejar mungkin juga bunting dengan F1 dorper itu kandang bunting tua dan indukan sama anak ini dulu kandang PE ini direhab mungkin untuk teman-teman yaitulah intinya kalau kita membeli itu harus tahu pakan sebelumnya agar domba kita tidak stres kalau domba itu stres lebih aman pakainya rumput segar untuk video selanjutnya mungkin ini mau membahas indukan plus anak ini speknya bagaimana dan hasil anaknya dari pejantan apa gembul atau apa nanti kita lihat dan mungkin yang utama mungkin sebentar nah ini mau saya review ini ini mau usia satu bulan baru bisa review lagi mungkin kalau satu bulan mungkin rencana juga mau saya timbang mungkin sekian dan terima kasih semoga bermanfaat jika ada salah kata saya mohon maaf salam salam tenang salam sukses untuk semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati